Banyak yang bilang ada 3 cinta terpanjang di dunia gitu kan Yang pertama cinta Tuhan sama umatnya Yang kedua cinta orang tua dengan anaknya Yang ketiga cinta fitri Nah sekarang ternyata ada cinta terpanjang dan sejati yang dibuktikan dengan keviralannya Masih tau dong Kisahnya siapa? Langsung kita lihat video berikut ini Assalamualaikum teman-teman cerita untungs Kali ini kita unang pasangan yang lagi viral nih Ada bapak Maruli dan ibu Risna Pasangan ini sudah bersama selama 39 tahun loh Viral karena pesta pernikahan yang begitu megah pada zamannya Kira-kira apa ya tips hubungan biar awet versi mereka? Saksikan kisahnya hanya di cerita untungs Itu dia video yang viral yang sempet bikin saya sama istri ngerasa Wah ini kalau di Jakarta kita undang nih Kita pikir di luar Jakarta Langsung kita ketemu dengan ibu Krisna juga Pak Maruli Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Mas Ari Ini sebuah konten yang sepertinya mengguyur kemesraan bangsa Indonesia Di antara cerita berita-berita perceraian, perselingkuhan segala-lamanya ada bukti loh bahwa kalau jodoh itu emang luar biasa, karena kalau gak salah di video itu disebutkan 39 tahun pernah luar biasa nih, sebelum kita tanya emang gak ada bosen 39 tahun bareng ini ya, ketemunya dimana pak jadi awal ketemuannya itu kita ikut satu kegiatan yang pada tahun 80an itu booming, yaitu gerak jalan Bogor, Jakarta, wah dulu masih sering itu ya, Bogor, Jakarta itu istri saya ikut sebagai peserta saya ikut sebagai tim hura-hura bomoto, sebentar, gerak jalan Bogor, Jakarta, Bogor, Jakarta jauh banget imu tapi pada saat itu kayaknya deket ya, gimana ya karena ephoria nya lagi booming ya, itu hampir setengah sekolah itu, bolos semua gara-gara ikut, bulannya kita di strap, gara-gara hampir di kelas itu jarang orang jarang siswa yang masuk, pada bolos karena semua ikut itu udah gitu, ketemunya dimana? ibu gerak jalan iya bapak? saya dengan tim saya ya bagian yang hura-hura nyari-nyari kalau ada yang lemah nanti jalan, kita ajak naik motor nih nah disitu lah kenalannya dia mau ikut seru-seruan aja jalannya emang gua oh bukan panitia, bukan peserta juga? bukan, karena waktu itu rame karena jadi berapa temennya pada bawa motor itu pada ikut-ikutan cuma mau coba modus aja nih mau cari gebetan kayaknya satu sekolah bapak ibu? beda sekolah beda sekolah? iya tapi ngejarnya kenapa sekolah ini? bagaimana sekolah Pak Pak? saya di SMA 52 Jakarta Utara kalau saya di SMA 15 SMA 15 SMA 15 Jakarta Utara juga ah Libels temen-temen semua ya iya oh iya sekitar klarifikasi bahwa pasangan ini viralnya itu kan Sumata Utara ternyata bukan pasangan yang tinggal di Sumata Utara itu honeymoon-nya guys kita juga salah waktu itu siap nah kemudian itu masih belum ada ini belum kenapa tertariknya ke ibu? iya melihat itulah cinta pandangan pertama ya keren juga kalau dijadiin pacar ya kan terus kejar sampai akhir finish dan terakhir finishnya waktu dia dapet piagam di patung patani itu saya serobot piagamnya wah dia ternyata kok diambil saya bilang tenang nanti gua anterin ke rumah lu nah itu modus juga tuh piagam saya ambil biar bisa ke rumah waktu kenalnya juga modus gak kenal tiba-tiba tarik tarik sepatunya saya tarik saya isengin gitu awalnya berantem dulu ini ngapain sih? emang udah ngincer berarti Pak? udah ngincer dari kilometer berapa kalau ngincer Pak? dari sebelum berangkat udah ngincer pak sebelum akhirnya bapanya tertuju pilihannya ke ibu apa sih yang menarik dari ibu sampai bapak akhirnya fokusnya ke ibu kalau awal pandangan pertama memang saya lihat di mata saya cantik tapi lama-lama cantiknya auranya tuh dari dalam wah insya Allah udah gitu kemudian bapak nganterin piagam ke rumah ke rumah ternyata rumah deket jarak satu kilo selama ini kemana? selama ini gak gak kalau ada bidadari dari saya gitu satu kecamatan kita tinggal satu kecamatan satu kecamatan padahal kita juga sama eksis ya waktu ya di eksis dengan kehidupan kita eksis oh di sekolah masing-masing ini apa boleh gitu ya iya nah terus kemudian resipinya jadi pacar berapa lama setelah itu? di tanggal 31 Desember itu udah 84 disitu pernyataan jadi pas tahun 00 itu sebenernya udah jadi nah gitu jadi mau tahun baru tahun baru 85 ya tapi tahun 84nya jadinya oh gitu 84nya saya tembak tahun baru 85 00 udah resmi jadi udah resmi eh mau dong sekolah anda? eh gak juga sih karena mereka gak tau oh gak tau kita kan diam-diam tapi lama-lama karena sering bareng bimunya ya tau juga keluarga udah langsung atau belum? belum 2 tahun ya awalnya backstreet backstreet udah-udah gak pacaran lah main-main aja tapi lama-lama tau juga ketauannya? jadi tadi yang apa biasa kan kalau lagi PDKD gitu nganternya ke sekolah kan pada zaman itu dia punya geng motor yang pokoknya orang di sekitar situ takut kan pokoknya geng motor anak periuk lah jadi kalau takutin anak periuk jadi paling takutin gitu kanterin sekolah ya itu nganterin sekolah tiba-tiba kita makan mie ayam ya di pinggir dan lo sunter itu eh supir rumah lihat lapor sama orang rumah kok tadi kayaknya itu lagi makanannya berdua deh lagi makanannya ayam pulang-pulang saya langsung di sidang benar kamu katanya cuma temen tapi kok kayak gitu sih lengket banget berdua gitu satu lagi temen saya keceprosan lihat foto foto album di depan orang tua dia bilang gitu ih ini foto sama temen kuliah ini itu dua berapa tahun ya ini eh dua tahun itu kan kok ini apa nempel banget nih si siapa ya waktu itu terus temen saya bilang waduh kalau Maruni tahu nih bisa ngamuk udah lama-lama tambah nah karena ada apa sih menurutnya kamu berdua gitu ya udah lama-lama akhirnya ya udah pasrah tapi pinternya lagi kebetulan abinya ini dia memang segala macam cara ya pokoknya mengambil hati keluarga dibikin kita tuh semua satu keluarga tuh ketergantungan kalau apa-apa ngurusin kalau nggak ada abinya tuh kayaknya kita kayak kehilangan udah jadi kayak anak lama-lama jadi lama-lama sampai di rumah tuh dibikinin kamar tuh eh karena saking dia karena kan kita nggak ada anak laki-laki kan eh jadi ya bener-bener yang udah diterima ya udah diterima gitu karena bapak akhirnya bergantung pintar juga ambil hatinya nih iya nah jadi total berapa tahun bersama 13 tahun pacaran kemudian kita berumah tangga 26 tahun bersama-sama seperti lagu itu selalu bersama 39 tahun 39 tahun guys waduh itu lama juga ini kan tentunya keistikomahan dalam mencintai seseorang nih masyarakat luar biasa nah ini yang uniknya kenapa harus nunggu sampai 13 tahun soalnya kan kalau udah ser kenapa nggak langsung aja tuh jadi kita pada saat itu mungkin zaman masih ada perkawinan boleh dua agama itu zaman Jamal Mirdab dan Lidia Kato saya tuh kan keluar pelaturan pemerintah bahwa tidak ada boleh lagi kawin dua agama atau tidak agama ya kita masih berselisih saya dengan agama saya menangis oh bapak justru yang mau alaf jadi iya ya akhirnya ya setelah itu saya pelajari-pelajari saya ikutin saya hati ini ya saya harus coba belajarin ya Alhamdulillah sampai sekarang walaupun dulu kalau kita apa jam masih pacaran bahas tentang agama tuh selalu gak ketemu gak ketemu pasti ujungnya berantem Udah gak usah umuin agama apa sih gitu ya Udah lah gak usah dibahas deh kita enjoy aja deh jalan-jalan aja deh asik aja lah pacar-pacaran aja dah nonton bareng pokoknya sampai akhirnya saya ketemu titik pasrah gitu ya kan Alhamdulillah seperti membalikan lapak tangan jika kita benar-benar pasrah kepada Allah disitu alhamdulillah pertolongan Allah akan datang Masya Allah pasrah ya Allah lah Allah wala kuatai wa ta'i wa ta'i gak ada yang nyangkel bapak dulu ini kita kata-kata Ustaz banget Masya Allah kita sempat ngerasain pak kayak gitu pak beda gak jadi untuk jadi wah emang kayaknya kalau ngomongin beda ke apa pasti terberantem iya betul sekarang Masya Allah udah berdua selama total 39 tahun nah kita ngomongin yang lain ya pak dan ibu selama 39 tahun pernah gak saya ada rasa bosan? kalau saya merasa bosan gak ada sama sekali gak ada kalau saya bilang mungkin karena beliau ini kan orang tuanya memang turunan ulama ya mungkin doanya lah keluarga jadi saya gak pernah melihat ada kekurangan maksudnya kenapa ya gak ada rasa bosan gitu kalau kekurangan pasti ada gak ada rasa bosan Bagaimana cara memaintain rasa itu? kan banyak bodaan ya laki-laki ini kan bodaan di luar baik segala macem tapi tetep fokus ke ibu jadi ada satu kegiatan kami yang mungkin itu juga membuat kami bertanya itu kami pernah waktu masa pacaran tukar-menukar buku dairi jadi dari dairi saya saya tulis seminggu itu kemudian saya oper ke pacar saya pacar saya kasih kesayang dari dia saya tulis seminggu jadi saya yang tukar jadi isi hati curhat-curhatan lah disitu ya curhat tentang saya kesepian gak ketemu kamu begini-begini tadi tukar jadi akhirnya walaupun kita gak bisa ngomong tapi dari itu yang bercerita ide ini dari siapa? dari dua? dari dua? dari dua dari rio gitu romantis gitu yang begitu-begitu harus ada ada sense romantis yang bisa ngelakuin itu dan dua-duanya masih bisa begitu ya terus zaman dulu kan kita masih pulsa mahal tuh ya kan masih mahal kita sampai beli ht kita beli khusus ht karena ada lagi ruangan dekat satu-satunya bagian ht jadi kalau mau lagi kangen-kangen pakai ht sayang kamu lagi ngapain jaman interkom itu? iya oh ini? beriker-beriker orari kita khusus beli ht untuk berdua sampai pas lagi kangen-kangenan gitu hujan hujan-hujana dia ke atas karena gak kedengeran kan suaranya ke atas rumah pakai hp gitu kan kalau dulu kan pulsa mahal sekali waktu pernah pas saya mau ulang tahun tapi ada keperluan ke Jogja terus rupanya dia sudah merencanakan mau mau mayak kata yang akan surprise tapi pas sampai rumah saya gak ada saya sudah otw ke Jogja dapet kabar otw ke Jogja dapet kabar ke Jogja terus padahal saya gak jadi gak jadi ke Jogja tapi ketempat sodara kita balik lagi ngejar sama temen ke Jogja naik motor sampai mana sampai Cirebon sampai Cirebon karena mau ke Jogja karena biasanya saya perkirakan cuma mau mengucapin langkah saya perkirakan ini baru berangkah setengah jam kata bibinya sekuat apapun tolong waktu itu masih sampai cikampe kan masih kalah kalau saya dengan air wrecking saya waktu itu kecepatan 140 saya 3 jam saya sampai Cirebon dia harusnya 4 jam sampai Cirebon sampai Cirebon saya lihat gak nongol satupun mobilnya yang saya cari yaudah saya pulang lagi toponya ada di rumah gak jadi ke Jogja dulu gak ada handphone ya pak gak ada teknologi handphone ada telepon rumah kita harus mesti cari telepon coin ya ampun lu gimana denger soapnya begitu pacar lu begitu gimana ya udah terbiasa sih bertahun-tahun pada saat itu ya gak cuma itu aja sih ada juga kalau misalnya lagi lagi ini nih lagi berantem ya nanti dia cari perhatian ya pak karena kan dia memang jagonya di motor pada saat itu dia sengaja ngebut atau gak di sirkuit ancol ntar pulang-pulang tangannya kondisi udah diperba apa namanya pakaiannya tuh diperba gitu loh jadi cari perhatiannya gitu kadang-kadang kecelakaan itu bagian dari dari modus ya dari modus juga api bangku kak gak apa-apa yang penting dapat perhatian ini aduh belakangan ada video dari bapak sama ibunya yang viral dan viralnya itu sebenarnya mengguyur rasa ke viral banyak berita-berita yang kayak bagaimana gitu katanya cinta sejati itu ada loh dan semua pernikahan tuh kepengen sampai selama itu nah boleh tau gak cerita latar belakang dari video itu jadi itu setelah kami akap nikah sebenarnya sebelum kita resepsi di Horizon jadi kita ketika dulu terus kita tentukan berdua musyarah mau kemana nih kita liburan bulan madu mau ke Bali mau ke Singapura atau mau kemana akhirnya kami putus karena istri saya belum tahu kampung halaman saya akhirnya kami pilih ya tanah lelur orang tua saya ke Sumatera Utara ke Sumatera Utara jadi disitulah kami honeymoon dan pada saat honeymoon itu ya karena ini kan namanya honeymoon momen yang sangat-sangat ini bersejarah ya kalau bisa semua kita abadikan jangan satu pun yang terlewat terlewat makanya sangat banyak tahun 97 itu orang bilang itu pacaran pelan sebenarnya bukan pacaran sedang honeymoon masa kalau pacaran kita boleh ngidap bareng ya kan terus satu waktu bareng jadi itu sebuah momen ya lagi cinta-cintanya selama ini kita belum resmi kemudian sudah halal akhirnya ya apapun gerak krik istri saya saya videoin iya bapak kayaknya semua istri ini saya videoin lagi belanja lagi lagi apa aja saya videoin ini kayaknya bapaknya bucin nih kayaknya kalau kita lihat sih nah bapak itu semua masih ter masih ada semua masih dokumentasinya masih masih ada semua dan setelah itu kalau gak salah ada apa namanya foto pernikahan kalau gak salah waktu itu di salah satu hotel itu ibaratnya di tahun itu itu bisa dibilang megah gitu ini gimana ceritanya jadi memang waktu itu kita karena pas akap nikah saya lagi mengerjakan proyek besar saya bilang bukan saya gak mau bikin resepsi sekarang saya harus selesaikan proyek saya jadi dari hasil proyek itulah saya habiskan untuk biaya pernikahan saya kontraktor makanya saya juga bilang message saya kita sudah lama 13 tahun pacaran masa penikahan kita biasa-biasa saja saya mau bikin yang paling bagus itu pada saat nikah kami itu seminggu sebelumnya Indra Lesmana baru pakai itu tempat dengan Sofiala Juba sebenarnya itu hari itu saya mau pakai cuman manajemen hotel bilang pak boleh gak ditukar pak karena ini mas Indra sama Sofiala Juba pakai silahkan mau gue oh gitu waktu itu belum belum cetak pendangan belum naik pendangan habis seminggu setelah Indra Lesmana dengan Sofiala Juba nikah waduh kalau ngomong video apa bisa nikah sama Sofiala Juba itu tahun 97 ya nah kita mau tahu nih apa namanya bukti-bukti otentik barang-barang luar sejarah gitu ya yang apa namanya dikumpulkan ini ngumpulin bapak apa ibu? sama-sama sama-sama ini katanya ada sampai mau masuk oper ya boleh oke ini geser sedikit boleh ya iya ini ini hodi hodi tahun 97 dipakai sampai sekarang masih awet tahun 97? iya ini kita beli waktu mau berangkat ke Medan oh gitu beli untuk kita ah disana dingin nanti di Brastagi kita beli ternyata memang yang jual mungkin bentuk masih hidup ya pak belum tahu juga pak ayo 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 ini overall baju yang ada viral juga di medsos ini kita pakai yang berapa ya yang di lampu ini 98 98 siap terus kemudian ini kaset-kaset kita yang harus kita bawa oooo dulu dulu handycam ini iya masih 8 ya 8 8 Halapan, halapan, halapan. Terus ini handikam yang putus-putus, kita selamatkan, kita sambung-sambung, kemudian. Gak dipindahin pak ke harddisk pak ini? Kita pindahin ke harddisk, kita pindahin ke harddisk sekarang, dulu pernah kita pakai satu harddisk eksternal, tapi sampai satu terah, sudah penuh, kemudian kena air, hilang. Allah wakbar. Terus, kita bawa petulin, gak ada yang bisa. Nah, terus ini daerah-daerah kita yang akan kita tukeran. Nah, keunikan lagi dari kami itu, kalau jalan banyak satu tempat, banyak kita mau makan. Bon-bon makannya? Maksudnya ada. Kita tempel. Ini Taman Iban Ji Ancel tahun berapa, ini juga saya belum bisa baca hari Senin, 800 perak. Taman Iban Ji Ancel. Sekarang berapa? Kancel ya? Kancel Rp25.000. Rp25.000. Ini tahun? Berapa itu ya? Rp90.000. Rp90.000. Ini makan di Pizza Hut, Glodok Plaza, Pinang Sia. Ya Allah. Ini makan, nota penjualan, ini makan. Rindu Alam. Iya. Rindu Alam ya? Iya. Dulu harga makanan Rp3.000 guys. Sekarang Rp30.000 lah. Iya ya? Iya. Ini PRJ parkir sekarang udah berapa Rp25.000, PRJ. Ini cuma 500 perak. Wuh, jauh banget emang nih. Ini semua diceritain di sini nih. Aduh, suatu saat nanti nih. Memang mutunya ya, Mas Hari, mutunya, tintanya pada zaman itu bagus ya. Kalau sekarang kan hilang. Ini nggak luntur, udah sekarang. Hebat. Sampai sekarang masih nulis nggak, Bu? Maksudnya tuh nggak? Nggak, 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 sudah spesifik kayak dulu. Sekarang mungkin karena di handphone banyak kamera jadi gampang. Nah, itu dia. Ini 2014 masih nih? 2014. Masih tuh? Oh, masih ya? Masih. Masih terus, Umi ya? Iya. Saya aja lupa. Tropical Mas, hari tau Tropical rumah makan yang di Pasar Baru? Udah nggak ada itu, Pak. Masih ada. Kamu terakhir kemarin masih ada di situ. Itu memang sudah legend banget ya, tempatnya. Jadi Tropical nih, makan 3.500 tahun. Tropical udah nggak ada, Bi? Hah? Yang kamu nyatain itu kan di Tropical. Tropical yang di Pasar Baru? Ada masih di 89. Masih? Di 89 masih ada, Mi. Kayak kita makan di situ. Kita ceritanya, Ice Cream kan ada Tropical di Ragusa, pokoknya dua itu. Ragusa ada, Ragusa. Ragusa masih ada. Ya murah-murah banget zaman dulu ya. Kamu punya ratus bayangin aja. Allah. Nih, aduh ini kalau ketawa-ketawa nih kalau baca nih. Ibaratnya kalau inget-inget masa lalu. Sekarang anak-anak. Sekarang anak-anak pada, uh, semua stalking. Bahkan anak kami yang kedua itu niat katanya, nanti suatu saat dia ada rejeki, dia mau bikin film katanya. Wah iya, amin. Ini kita bikin, insya Allah saya bilang. Aduh. Terus kalau kita, kalau ada agak-agak lebay gitu, sekarang dibacain kita. Hai, Dairi. Bisa ketawa-tawa sih ya. Ini restoran Sabang. Ya ampun guys. Ini masih zamannya Lintas Melawai. Lintas Melawai, iya betul. Zamannya Breakdance. Ya. Breakdance, iya betul. Yang masih bawa kompo di Punda. Ah, zamannya Nike Ardilla kali ya Pak ya. Betul sih. Pujasera kebun sirih. Ya Allah. Ini, ini contoh bukti ya teman-teman ya. Bahwa emang, oh ini cintanya emang luar biasa ini. Bagian dari, apa namanya, subjek dari kehidupannya. Papa Ruli ini ibu nih. Iya. Oh ada ini ya juga, akad nikah aja ada ini? Ada, itu udah kita selamatkan, itu putus juga. 97, ya Allah. Tapi ini kalau kita bicara iman, Mas Ari, justru kita dengan melihat ini semua kita tambah beriman. Karena apa? Kan semua apa yang kita lakukan ini akan dimonitor. Nanti mulut terkunci tangan bicara. Kita bayangkan aja sekarang mulai kebawahin di kemana-mana. Nanti di akhirnya tinggal dibuka, never know. Iya. Saya nggak bisa bohong, 97 lu kemana? Nah itu ada, di swiswa-wiswa. Ya iya. Ini berkita gimana yang bisa di? Ini menembak imanan semua. Kaset kita ada, nanti di sana coba aja. Kita lihat semua nanti. Inilah yang bikin kita jadi sampai saat ini bertahan. Masih bersama. Terus anak-anak semakin besar, anak-anak sekarang yang saling melihat, ya. Iya. Kalau ini apa, buku-buku ini, buku... Ini album. Album-album foto kita dulu. Zaman Mas Ari masih ada ya, kita pakai album ya. Iya. Yang ada tuh yang, sayang, nanti foto jangan miring, susah taruh di album. Bukan ada di album. Itu kadang-kadang kita zamannya kita pakai album. Ya, udah pada perangkat. Nah, itu jangan pakai album. Soalnya kalau sekarang udah di handphone, ya? Ya di handphone langsung. Kalau sekarang, nanti jangan miring. Soalnya nggak bisa di-edit, kan, gitu, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ah, ini mah Bapak yang pucin, Pak. Kelihatan banget di foto, Pak. Duh. Gitu. Bapaknya yang ngeser gitu, yang nge-lesot gitu, kan. Eh. Ya, karena tau prima donna, jangan sampai lepas, kan, gitu, kan. Ya, ya, ya. Album kita di rumah banyak banget. Banyak album. Jadi, ini bawa yang foto berdua. Album sama anak lengkap, sih. Ini di ritual alam. Jadi, setiap lokasi itu ada fotonya berarti, ya? Ada dokumentasi kita. Foto maupun videonya ada, Insya Allah. Ini belum semua. Kalau kita bongkar lagi videonya, satu koper lagi di rumah. Ini Bapak ngeliburan berdua aja tuh gimana? Liburan berdua aja? Kalau yang sudah nikah, berdua. He-he. Amat anak-anak. Kalau yang masih... Ini udah penyenang, nih? Ini baru anak satu, kayaknya. Satu, ya? Ini moto-in siapa, Pak? Ya, minta tolong. Jaman dulu, kan, ya. Tinggal, mas, bantuin dong, mas. Jaman dulu, sampai sekarang. Kalau dorong, tolong dong, tolong-dolong. Ya, nanti kita kasih hadiah. Kalau udah, udah sebuah jaman selfie, kan. Iya, ya. Kita kasih hadiah, kan. Seneng dia, kan. Tadinya moto sekali, sepuluh kali juga mau, kan, nih, kan. Waduh, ini, mah. Bener-bener ini. Tuh. Kapan aja ada, nih? Beda, Pak. Dirinya, mas, sekarang. He-he-he. Usia, mas. Nggak usah dibohongin, ya, kan. Nah, ini masih agak kurusan, nih, dulu. Hmm. Insyaallah, teman-teman, ya. Pasangan dari zaman awal pernikahan sampai sekarang, Semua memori-nya ada semua. Nih, kalau dilihat dari yang awal, nih, kelihatan banget, nih, bucinnya, Den. He-he-he. Oh, ini yang sekarang, ya? Iya. Itu udah anak tiga, itu. Tuh. Lihat. Bapaknya doyong semua, tuh, kan. Duh. Duh. Doyong ke ibu semua, nih. Masyaallah. Ini yang jadi inspirasi. Ini yang jadi inspirasi. Ini yang jadi inspirasi. Ini yang jadi inspirasi. Ini tahun 97. Tahun 97. Tahun 97. Oh, editan di masa itu begini, Pak. Ini editannya memang, nih. Ya, ya, ya. Wah. Ini di rumah apa di hotel, ini? Di hotel. Di hotel, ya. Di rumah kita nggak bawa. Ada puisinya juga, nih. Ini janjinya, waktu itu, tahun 97. Sekarang masih dipegang, nih. Masyaallah. Insyaallah. Insyaallah, mudah-mudah. Padahal, mereka dulu belum jaman digital, nih, guys. Jadi nggak pakai nyari jejak digital, mereka secara fisik juga punya, nih. Sudah ada digitalnya. Aduh. Bagaimana, Bu, rasanya punya suami kayak begini, Bu? Gimana, ya? Ya, alhamdulillah, sih. Soalnya nggak semua pasangan, begini. Soalnya ada juga yang istrinya kepengen, apa, yuk kita, apa. Ibaratnya, eh, hormati hubungan kita yang kita abadikan, gitu, kan. Nggak semua punya suami. Banyaknya suami cuek, Banyakan Bu. Tapi, bisa punya suami begini, ini gimana, Bu? Gak tahu dari awal pertama deketin tuh udah seperti itu. Ternyata isi koma. Sampai kesini, gitu, alhamdulillah. Kalau marah yang terbesar Bapak, kapan? Kalau lagi datang cemburu. Nah, itu kan. Ya, sebenarnya ya, kita tahu diri. Kita punya istri cantik, ya pasti banyak yang kudain, ya kan. Ya, itu lah, marah, ya kan. Padahal ibu, ini pacar saya atau istri saya, sebelum istri, nggak ngelayanin yang namanya orang, ya kan. Kalau itu waktu, dia kan juga sempat bikin album sama, kelompok centil sama Rilis Carlina, Ini Sentia. Oh iya, Bu? Iya. Sama NSC Rekod dulu. Dari tahun? Dari tahun? 92, 93 ya. 91 ya. 91 ya. 91. Ya, itu ras cemburu kalau fans-fansnya dia, waktu ngirim surat apa, ras cemburu. Karena seharusnya ya, tahu diri aja. Harusnya. Jadi itu, itulah marah terbesar ketika datang cemburu. Selebihnya ya, jarang lah. Ibu gimana dicemburuin, Bu? Tapi ya, bagaimana ya, orang kemana aja kita diikutin. Mau luar kota, mau sembuh mana. Sampai produsen kita aja akrabnya sama dia. Oh, dulu udah mulai tour gitu? Iya, kalau ngeluarin album kan, kemana-mana. Keluar-luar kota. Keluar kota. Producernya minta khusus saya, harus nemenin gitu. Kita bikin produsenya tergantung sama kita ya kan. Apapanya kita urusin ya kan. Jadi bapak nih nggak mau kasih peluang ya, nggak mau kasih ruang peluang untuk, apa namanya, sedikit apapun juga, akses untuk ibu, anak-anak semua nih. Itu caranya. Kalau bapak, ibu pernah marah? Paling besar, kenapa? Pernah nggak? Saya ngerasa nggak pernah marah ya. Pernah pernah marah? Apa yang bikin marah kamu sama Abi, apa coba? Apa ya? Ya kalau lagi dicemburuin. Nah itu iya. Jadi kita tuh jadi emosional gitu. Oh ya ampun. Tapi lama-kelamaan juga akhirnya udah terbiasa. Ya udah lah, orang namanya cantik ya kan, di Madona ya wajar lah dicemburuin. Yang lama ngerti aja ya kan. Selama iya nggak kebales, ya udah nggak apa-apa ya kan. Ini kalau, apa namanya, kekuatan dari, apa, mempertahankan keperdikaannya memang berdasarnya dengan itu ya, rasa memiliki ya. Ada juga mungkin pacangan yang, ya udah terseret ya, misalnya gitu. Cuma ya kecewa pasangannya? Lepas juga lama-lama kan gitu. Oh ada satu lagi, Mas Sari. Rasa ketakutan kehilangan. Itu yang membuat kita nggak mau pisah. Iya bener-bener. Kita kalau udah berantem gitu, males sih udah sampai 2-3 hari tuh, males pokoknya. Selesaikan. Pengen cepet-cepet selesai. Walaupun mau hantem-hanteman, mau apa gitu, sukses saat itu juga gitu. Walaupun. Males diam-diaman ya? Iya males. Pisa paling lama, berapa lama? Enggak, kita hampir bertahari. Ada. Ya. Setelah saya dapat hidaya, ini kan kegiatan Mas Sari mungkin tahu ya, kegiatan public ya. Uh, 40 hari deh. Empat bulan bahkan. Empat bulan. Empat bulan. Empat bulan. Indiapakistan. Indiapakistan Bangladesh. Ikutnya ke Pakistan. Ya Allah. Belajar. Pernah. Pada saat itu kan saya masih belum, apa namanya. Jadi pendalamannya ya. Pendalamalah. Karena melihat keanehan-keanehan terjadi, kok Islam ini berbeda dengan ini yang ini. Akhirnya saya goyang kan. Ya omong-omong ikut dakwah itu kan kali ini. Pernah sampai kita ketemu sama Almarhum Gitorolis. Sama Sakti. Ya. Sakti, Diri. Diri saya pernah ketemu. Selon Seven saya pernah ketemu seminggu di Siantar. Jadi itulah paling lama masa saya, kalau udah di situ yang paling berat. Anak-anak masih kecil, saya harus tinggalkan. Tapi ya nama yang mau belajar agama. Masya Allah. Tapi kan pas ketemu lagi kan jadi kayak. Masya Allah. Kayak pengantian baru. Udah 4 bulan bayangin gak ketemu. Udah kering. 3 hari aja itu udah. Makanya pengantiannya kan 3 hari. 40 hari. Selamat hari kita lulus, baru boleh 4 bulan ya kan. 4 bulan itu apalagi, kayak di India ya. Waktu saya ke India. Itu komunikasi susah. Signal gak ada. Disitu udah pas raja. Berdoa aja sama Allah ada apa-apa. Belajar rela gitu ya. Belajar iman yakin. Masya Allah. Selahkan semua malu. Itu paling lama. Akhirnya pas ketemu ini dong. Masya Allah. Tapi memang hasilnya, akhirnya Alhamdulillah ya, suasana keimanan kita semenjak kita belajar dakwah itu di rumah ya anak-anak semua akhirnya tergidih. Ya bener. Itu ada anak kami itu yang laki dua. Itu kalau dibilang sampai jangan dilawan tuh. Sasko sama dia. Kenapa jangan dilawan ya mah pinter. Kenapa? Otaknya dua. Yang satu di kepala, yang satu di peci. Peci dan ASD sampai kuliah tamat itu gak pernah lepas. Dua-duanya. Seperti disuruh gitu. Padahal enggak. Sampai orang ada yang penasaran. Kenapa sih pakai peci? Ada apa sih coba dia? Buka deh. Kebiasaan aja pakai dari kecil. Dianggap otaknya dua. Jadi memang ketika kita berjuang untuk agama Allah. Maka Allah mendatangkan pertolongan. Ya. Hai orang beriman jika engkau membela agama Allah. Allah gak perlu dibela sebenarnya. Kamu membela agama saya. Maka aku akan menjadi penolong. Waduh Masya Allah. Keluarga saya dipelihara sebenarnya. Itu aja. Amin. Jadi ibaratnya kalau selama hidup, hidupnya juga buat Allah, nanti gak perlu jawab pertanyaan apa-apa gitu. Ya udah. Udah. Dijalanin ya. Udah gitu apa yang membedakan Pak? Jadi mungkin mindset jadi berubah? Apa yang dicari ketenangan? Awalnya memang ketika masih, kalau istilahnya kan ngejos. Wah apa-apa dulu semua gak boleh. Nonton TV anak-anak gak boleh. Haram ini haram semua gak boleh. Tapi lama-lama kan, kita ini kan hidup masih di dunia. Ya kan? Gak mungkin kalau gak. Gak mungkin. Bukan berarti kita meninggalkan dunia. Waktu saya dari Bangladesh, waktu mau pulang itu, gue lama sana pesan begini. Kembali kamu nanti ke negerimu, jangan kamu tinggalkan duniamu. Kalau kamu yang tadi menjadi polisi, tetap jadi polisi. Yang kamu jadi pedagang-pedagang. Yang kamu jadi pengusaha-pengusaha. Tapi bawa duniamu dengan cara agama. Semua bawa dengan cara agama. Berdagangmu yang halat. Jadi polisi yang benar. Oh gitu. Kalau dulu kan temunya, wah harus tinggalkan nih dunia. Gak benar nih. Kita harus ke cara akhirat. Ya jangan, jangan kita nanti jadi berantem keluarga. Jadi berantem keluarga. Apa-apa semua gak dilarang. Tapi pada saat lagi, memang lagi ngejos kesitu ya. Kita sempet jadi suka agak-agak yang... Renggak. Berbeda ini. Kok dia kalau malam sekarang, kayaknya kok jadi terlalu kecepatan gitu naiknya. Jadi kita yang ketinggalan gitu. Jadi kayak gak balance gitu kan. Tapi ya, berjalannya waktu. Walaupun awalnya masih yang penuh dengan. Kok gak bisa begini? Kok gak bisa gitu? Kenapa ya? Kita masih hidup. Masih hidup di dunia. Dan maunya udah kayak supi aja yang gitu kan. Masih supi? Iya. Iya. Terus, tapi akhirnya lama-lama, akhirnya mungkin dari si abinya ini, punya pemikiran yang, oh iya ya, kita masih proses nih di kehidupan ini. Anak-anak masih kecil. Pak Bu, ini ibaratnya dari pembicaraan kita tadi, dengan evidence dan juga bukti-bukti yang, apa namanya, ada di sini. Boleh gak? Masing-masing. Tiga kata mengenai suami. Dan Bapak mengenai suami. Tiga kata. Kasi saya, yang pertama, orang yang sabar dan paling mengertian sama saya. Kedua, ibu yang pintar mendidik anak-anaknya. Yang ketiga, yang kalau udah marah, lebih baik jangan dilawan. Berarti jadi neraka. Gak lah. Kalau ibu? Kalau saya pribadi, tentang suami, luar biasa. Siaganya itu. Dari jaman pacaran. Sampai sekarang itu, itu bener-bener yang, kalau ada hal apa, nomor satu. Yang handling. Apa aja. Sampai anak saya yang tiga ini, lahir di rumah sakit itu, belum pernah alfa sekalipun, gak nganterin. Pasti sama suami. Sampai akrab semua. Kebetulan dokternya juga, tiga-tingganya sama kan. Jadi, bener-bener luar biasa. Saya kayak, gak nemuin deh, hal-hal yang, gimana ya. Gak ada deh, yang bisa ngalahin, kesiagaannya dia gitu loh, terhadap. Kita ada kerisuan sedikit, seperti, punya, kepekaan yang sangat tinggi. Dia udah paham gitu. Betul. Terus, lanjutnya. Kedua. Kedua. Ya, belakangan ini sih, kayaknya memang, kita harus sama-sama, bisa saling, ngerti. Karena kan, ya itu tadi, kita kan sumbur. Jadi, kalau dulu mungkin, bisa, apa ya, mengeluarkan segala, kemarahan, atau apa gitu ya, kesenangan yang terlalu berlebihan. Kalau sekarang, kayaknya, gak bisa lagi. Karena kita udah, naktor usia kan. Jadi, kita ya, marah ya, secukupnya. Ya, seneng juga, jangan terlalu berlebihan deh. Jadi, yang kayak gitu, kita mulai kontrol giri gitu kan. Melihat anak-anak juga kan, udah, udah, apa, bewasa gitu kan. Nah, ini sepertinya, apa namanya, banyak hal yang, kita bisa ambil pelajaran teman-teman semua, dari semua bukti, yang dijalankan juga. Tapi, jodoh itu, Allah mempertemukan, kayaknya gitu. Tapi, pasti ada momen, dimana kita juga, merasakan bahwa, suatu saat, pasti akan berpisah. Bagaimana? Misalnya, suatu saat nanti, salah satu harus berpisah. pesannya, terutama buat, Umi dan anak-anak, kalau nanti, ini diputar, Abi sudah nggak ada, percayalah, Abi akan menunggu kalian, insya Allah, bersama orang-orang soleh, di surganya Allah SWT. Akan api tunggu, kalian semua di pintu surga, bersama-sama. Insya Allah. Amin. Amin. Ya memang, kalau setiap doa kan, kita kalau suratkan selalu gitu kan, kalau kita ditutupkan lagi. Amin. Dulu kita baru coba berdua gitu kan, sekarang kita minta, berlima sama anak-anak. Alhamdulillah, anak-anak juga. spesial banget, beda dari anak-anak yang sekarang, misalnya. Ya, itu berkat kesiagaan kamu, jadi kalau bisa nanti, kita berpisah, walaupun saat ini, ini nggak bisa ngebayang. Nggak bisa ngebayang. Nggak bisa ngebayang. Nggak mampu ngebayang. Insya Allah. Pokoknya, Allah akan kasih kekuatan kita. Insya Allah. Insya Allah kita sama lagi. Insya Allah. Semoga dipertemukan di setiap nyala kita sendiri. Insya Allah teman-teman semuanya. Jadi, kalau para guru kita bilang bahwa pernikahan adalah ibadah terpanjang, bahwa setiap senyumnya suami terapi, atau istri kepada suami, itu adalah sebuah pahala yang besar, apalagi hal-hal lain-lainnya. Dan mereka sudah bersama ini cukup lama, jadi ibaratnya kalau kita lihat, kapitalisasi pahala yang dikumpulkan pasangan ini luar biasa. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan, suatu saat jika terpisahnya bukan karena Allah, dan akan bertemu kembali di janahnya bersama-sama. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah. Sekarang boleh silahkan saling plug Bapak. Masya Allah. I love you so much. Ini merinding tuh pasu saya tuh, Pak Tuh. Kesempatan saya kayak waktu ditongking lagi. Iya bener. Kalau nggak ada ini di podcast, mungkin saya lupa ditongking itu kayak apa dulu. saya ingat lagi bahwa saya ngagumin istri saya waktu sampai saya kamerain gitu kan dan ternyata sekarang rasa itu ada lagi setelah berpuluh-puluh tahun itu viral lagi ini sebenarnya rezeki dari Allah untuk kembali mengingat ini kalau punya ketentuan pasti yang terbaik ya benar-benar ini akan menginspirasi teman-teman semuanya jadi sekarang lagi apa namanya bucin-bucina dengan pasangannya udah referensinya istrinya aja deh untuk para suami istri juga gitu sama suaminya siapa tuh bisa seperti mereka suasana nanti bisa mendidik anak-anak jadi anak-anak yang soleh dan keluarga bukan cuma di dunia tapi sampai janah amin ya rabbal amin semoga Bapak Ibu semua dilindungi Allah dalam keterlaluan dan juga diberikan kesehatan selalu bersama-sama nanti di surganya Allah hidupnya semua tenang dan bahagia amin ya rabbal amin teman-teman kalau dirasa bermanfaat dan juga menginspirasi monggo silahkan disebarkan lagi di edit-edit juga boleh gitu berikan manfaat untuk banyak orang dan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh